Hai tupi nama siapa Anjir berdua nama cobo Hai apa temennya apa gimana ya hehehe hehehe ini siapa lu ngapain pegang-pegang udah diam dulu jangan lagi apa sih ini siapa sih kamu tahu nggak ngapain pegang pegang-pegang ngapain pegang-pegang yang ini siapa udah dulu jadi aku juga udah jangan terusin udah sana pulang aja Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Reza Nanita yo guys jadi gua baru banget balik ngurusin si Alip kan gua habis nganterin si Alip gua habis nganterin ya habis ngomong-ngomong masih alip di rumahnya dan sekarang gua lagi di rumah dulu guys ya dan sekarang gua mau jemput Pina dulu guys ya karena Pina ada di rumah orangtuanya tadi Pina minta ya udah aku tungginya di rumah si mama aja gitu kan ya udah nah sekarang gua mau jemput Pina dan sebelumnya gua mau cerita dulu bentar guys ya jadi tadi Anjir si Alip udah kepancing banget tuh sebenarnya anji sampai segininya si Alip gitu kan padahal gua udah tahu gitu kan udah tahu bahwa dia tuh ya pura-pura tobat lah pura-pura baik gitu kan tapi dia mau loh ngabisin bosnya dan bosnya juga udah kelihatan kaget sih kelihatan kaget dan si Alip juga kelihatan gugup banget buat ngabisin bosnya gitu kan kayak yang ketakutan gitu tadi juga berantemnya apaan kayak gitu anjir bukan berantem itu ngamain apaan anjir kayak cewek kayak gitu mah cuman si Alipnya kayak yang ngeyakinin gitu bahwa gua biar percaya kali ya ya mungkin pastilah pasti abisin itu dia balik lagi kesana buat apa sih namanya buat minta maaf atau gimana ke bosnya karena pura-pura pastilah padahal gua udah tahu kulit lu tuh pura-pura tobat gitu kan gua tuh sengaja mengerjain lu biar lu dihabisin sama bosnya anjir dan tapi tadi ya lumayan lah segitu mah dihabisin dikasih pelajaran juga dikerjain kan anjir si Alip sampai segitunya loh mau dia anjir istilahnya pertama ngorbanin bilang orang kau meninggal terus mau ngabisin bosnya ya gua agak-agak gimana ya ya agak-agak lumayan lah ngerjainnya kalau segitu mah guys ya lumayan sakit badan maksudnya ya jadi apa tadi ya gua masih belum ngomong sih masih belum iniin ke sidikri bahwa gua udah tahu yang sebenarnya kayak gimana dan apa namanya biar gua pengen lihat dulu nih si Alip mau mau sampai kapan gitu kan kayak gini terus padahal gua udah udah tahu sebenarnya kalau dia tuh nipu gitu kan nipu gua masih dikri dengan cara pura-pura tobat segala macem bilang orang-orangnya meninggal pura-pura gua mau sampai mau lihat aja sampai kapan dia mau berbohong gitu gua sama sidikri tetap pura-pura gak tahu aja masalah itu gitu ya biar lihat si Alip mau kayak gimana kedepannya nih anjir emang si Alip parah banget guys ya tadi juga sih dikri apa namanya belum gua WA lagi sih karena dia takutnya emosi katanya lihat si Alip yaudah biar gua aja yang ngerjainnya gitu kan mampus pasti lu dihajar lagi sama si Jay sama bosnya tadi tuh gua niatnya mau langsung cari si Jay gitu kan biar dia tuh ngabisin si Jay cuman emang gua mau jemput Pina dulu takutnya keburu sore gue habis mandi dulu lah bentar sampai dulu soalnya masih yang juga masih setengah tiga cuman memang cuacinya agak-agak mendukung ini agak-agak mau hujan kayak gitu guys ya tapi mudah-mudahan aman lah soalnya gua bawa anak gua ke sana biasanya takutnya kalau hujan paling nginep sih kalau hujan mah namanya di rumah orang tua kan yang pastinya gua mau siap-siap dulu lah disini gua mau mampir ke emang hampir jemput Pina Nah guys mungkin buat kelanjutannya gua mau kerjain si Alip gimana lagi nanti kita lihat aja guys tapi gua pengen orangtuanya tahu bahwa si Alip ngomong kayak gitu setuju gak guys kalau gua misalnya ngasih tahu si Alip gua kan masih ada rekamannya yang bilang orang tuanya udah meninggal juga segala macem apa gua liatin aja buktinya ke orangtuanya ya biar si Alip tuh dimarahin atau gimana tapi gua takutnya kondisi ibunya enggak memungkinkan weh soalnya pasti sakit hati banget lah ibu dibilang meninggal sama anak sendiri pastilah itu mah nah gua masih bingung nih cuman ini harus harus dibilangin sih ke orangtuanya nah nanti gua bakal cari cara lah biar enak juga ke orangtuanya biar enggak bikin drop kesehatannya harus gimana nih gua ngomongnya agak-agak bingung juga nih ya takutnya gimana-gimana udah lagi pokoknya ikuti aja buat kelanjutannya dan kalau menurut gua kalau menurut kalian ya Bang mending kasih tahu langsung aja komen nanti gua bakal turutin aja guys ya apa kerjain dulu atau gimana dulu komen aja dulu guys ya pokoknya gasgen ikuti aja sekarang gua mau jemput Pina sama Baby Z ya pokoknya ikuti aja guys nanti gua lanjut lagi kalau misalnya gua udah nyampe ke rumah orangtuanya Pina guys oke motor simpen dulu disitulah soalnya gua cuma mau jemput Pina doang Pina lagi di rumah orangtuanya disini guys ya tadi gua juga habis nantarin si Alip ya gua langsung jemput Pina kesini Hai itu Pina lagi ngobrol sama siapa anjir Hai kok gua enggak kenal ya Hai tamu atau siapa itu ya itu Pina lagi ngobrol sama siapa ya kok gua baru lihat tuh cowok apa yang nanyain jalan ya apa yang nanyain jalan enggak itu Pina lagi ngobrol sama siapa kok kayak kayak yang udah kena lama ya hasil itu Pina ngobrol sama siapa anjir coba gua deketin ya enggak Pina gua soalnya baru lihat tuh cowok dari tubuhnya juga itu Pina lagi ngobrol sama siapa anjir sama cowok maksudnya apaan anjir itu Pina sama siapa anjir berduaan sama cowok Hai apa temennya apa gimana ya temennya apa apa apanya ya Hai terus gua lihatin dulu guys ya mungkin temennya kalilah Hai tapi kayak yang asyik gitu ngobrolnya ya Hai hasil kayak yang asyik kayak gitu ini gue langsung samperin aja guys tuh lihat itu cowoknya so asyik banget siapa lagi pinahnya kok tumen guys Pina tumen-tumenan keluar keluar gerbang maksudnya ngomong sama orang yang enggak dikenal apa dia udah kenal kali ya akhir si mamanya kayak nggak ada itu Pina ngomong sama siapa lagi takutnya kompletan CJ tapi bukanlah Hai aku samperin aja kali ya Hehehe Hai Hehehe omong tunggu apaan pegang-pegang sini Ini siapa ngapain pegang-pegang diam dulu diam dulu jangan masuk dulu diam-diam Kita lagi ngomong apa sih ini siapa sih kamu tahu enggak ini ngapain pegang-pegang pegang-pegang ngapain pegang-pegang yang ini siapa ini yang yang lu lu siapa eh lu gausah pegang-pegang lu ngapain pegang-pegang di jangan ganggu udah jangan terusin udah sana pulang aja maksudnya apa nih jangan terusin gimana sih maksudnya udah 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 apa sih ngapain sih apa sih maksudnya ini siapa lu siapa lu siapa gue tanya saya nggak kenal sama lo emang emang gua kena sama enggak ini siapa sih nggak udah udah nggak penting nggak penting yang udah 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 kata aku juga udah sana udah ngapain udah yang aku jauh-jauh ya jauh-jauh di dididih di luar negeri di yang 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 apaan lu bilang bilang yang lu maksudnya apaan lu diam aja ih lu lu monyet yang diam tunggu-tunggu disini ya kamu jangan kemana-mana ya aku mau buktiin ke kamu ya apa kamu mau buktiin apa jadi siapa sih siapa sih udah jangan dengerin udah 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 nggak maksudnya dia bilang-bilang yang gini enggak siapa Hah kok dia bilang aku baru lihat udah itu mau kemana itu tahu udah jangan mikirin dia udah 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 enggak enggak maksudnya dia bilang yang yang gitu maksudnya apa siapa bukan siapa-siapa ya kamu jangan macam-macam ya apa sih macam-macam apa ya terus-macam ya terus itu ngapain bilang yang kayak gitu itu orang mau kemana loh enggak tahu ini dia jelas banget enggak siapa kok bilang yang yang ke kamu maksudnya apaan tahu udah jangan enggak penting kamu jangan enggak tahu enggak tahu tapi dia bilang kayak gitu kamu juga dari tadi aku liatin dari jauh ya emang aku nggak ngapa-ngapain kan di luar itu sih dari sama siapa warung itu si tinggal lebih ngobrol sama orang lain di warung nggak tahu ada dia ya dia siapa Hah enggak dia siapa 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 takut juga jangan sambil marah tuh ngomongnya ya orang kamu aku nanya dia siapa dia siapa enggak mau jawab ya enggak penting nggak penting udah nanti aku jelasin bukan masalah pentingnya tapi dia ngomongnya kayak gitu udah nanti ya siapa sekarang aja buat apa nanti sama sekarang ya